Selamat datang di channel ini, sesuai amanah Undang-Undang SN tahun 2023, tenaga honorer, saat ini tinggal menghitung hari untuk diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, kabar baik amanah dari Undang-Undang SN 2023 telah resmi disahkan oleh Presiden Jokowi Dodo tahun 2023 yang lalu. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang telah disahkan tentu menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K. Pasalnya, berdasarkan amanah yang tertuang di dalam Undang-Undang itu, yakni mengenai penataan tenaga honorer yang akan dilakukan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Diketahui nantinya tenaga honorer akan melalui tahapan tes seleksi CASN 2024 agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Yuni Margirsang, menyebutkan bahwa tanggapan tes, tahapan tes tersebut hanya formalitas saja. Ini juga dibenarkan oleh Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara, Abdullah Soranas. Beberapa waktu yang lalu di rapat kerja bersama DPR RI, Abdullah Soranas juga menyatakan hal yang sama bahwa tahapan tes atau seleksi CAT bagi tenaga honorer dalam tahapan penerimaan P3K 2024 hanya formalitas saja. Rencananya memang 100% tenaga honorer ini akan diangkat menjadi P3K tentu didasarkan pada formasi yang ada dan jika memang tidak sesuai dengan formasi maka opsi mengangkat mereka menjadi P3K baru waktu juga akan dilakukan. Sementara itu, para tenaga honorer memang dipastikan akan tetap diangkat menjadi P3K. Kendati demikian, tahapan tes yang dilakukan, tenaga honorer juga sebenarnya bertujuan untuk memverifikasi data tenaga honorer bodong atau honorer palsu. Jadi rekan-rekan sekalian, semua honorer wajib mengikuti tahapan seleksi dan pendaftaran P3K yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini Oleh karena alasan seperti ini, selain bertujuan untuk seleksi honorer menjadi P3K, yang paling penting adalah tujuannya adalah menverifikasi data tenaga honorer. Tentu verifikasi ini dilakukan melalui pendaftaran tahapan seleksi P3K 2024. Terkait ujian, menurut Juni Margir Sang, itu pihaknya mengaku pernah bertanya kepada Kementerian PNRB dan Kepala BKN yang mempertanyakan kok masih ada ujian dan ternyata itu hanya menverifikasi saja formalitas saja supaya mereka mempunyai ini. Jadi rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Wakil Gotoha Komisi 2DPRRI, maka diharapkan kepada rekan-rekan tenaga honorer Ayo disimak terus, dipantau terus tahapan pendaftaran seleksi P3K dan diupayakan bisa mendaftar walaupun mungkin dipersyaratkan hanya P3K yang terdata dalam database BKN Tentu ini juga belum bisa ditetapkan sebagai syarat mutlak Oleh karena memang sampai dengan saat ini belum ada Juknis dan Juklak yang diterbitkan oleh Menpanger B terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K Demikian rekan-rekan informasi kali ini Jika ada tanggapan dan komentar silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya